Dr. Gigi Fauzi dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media. Hari ini sebagai kelanjutan hari kemarin kita melaksanakan press release hari kedua operasi DPI kebakaran depo Pertamina Plumpang dimana dari proses yang telah dilaksanakan kemarin, kemarin telah disampaikan, telah diidentifikasi dua jenazah, hari ini ada tambahan satu jenazah lagi yang telah teridentifikasi. Dimana satu jenazah teridentifikasi nanti lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Karumkit ataupun Kapus Inapis. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramatjati semuanya ada 15 jenazah dan satu body part. Dimana 15 jenazah ini linciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya. Baru 14 dan 14-nya pun telah diambil sampel DNA. Tentu kami menghimbau kepada pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat bersama-sama bekerja sama sama kita untuk segera melaporkan kepada posko yang ada di Rumah Sakit Polri. Baik, rekan-rekan media untuk menyingkirkan waktu kami persilakan Bapak Karumkit, Bapak Brigjen Dr. Haryanto untuk menyampaikan. Terima kasih, Bapak Karumkit, Mas. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya urmati rekan-rekan media, kami akan melaporkan hasil identifikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Jenasah dengan nomor PM-016, Lumpang, garis miring, RS Polri, cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan Melayu RT 006 RW 001 Desa Rawa Badak Selatan, dan Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Jadi jumlah total yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, minggu, tanggal 05 Maret 2023, pukul 16.00 WIB sejumlah tiga korban. Selanjutnya, secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Kapus Inafis, dan nanti akan ditambahkan oleh DBA Kementerian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami langsung saja menyampaikan update, bahwa menyambung apa yang disampaikan oleh Karumki tadi, kami melakukan juga pemeriksaan terhadap kantong mayat label 016, dan dari tim Minafis berhasil melakukan pengambilan sidik jari, dan telah melakukan perbandingan secara manual, terhadap sidik jari pada jempol kiri, dan telah kami cocokkan dengan database, data kependudukan, dan database AK23 kami. Dan kami yakini bahwa jenazah yang berada pada label 016 itu teridentifikasi atas nama Iryana, perempuan agama Islam, kelahiran 5 Juli 1961, jadi usia 61 tahun, alamat Kelurahan Lawabadak Selatan Kecamatan Koja. Ini bisa dilihat, ini berbandingan sidik jari, dan ini adalah identitas yang bersangkutan. Saya kira demgian, terima kasih, kami kembalikan ke Karupen Mas. Baik, terima kasih, Kak Rungkin dan Kak Pusinapis. Pak Brigjen Nyoman, sudah cukup? Baik, dari penjelasan ini, rekan-rekan, media ada yang ditanyakan? Oke, silakan. 19 ya, terus. Ya, baik ya. Tadi telah kami sampaikan bahwa pihak Rumah Sakit Polri Keramatjati menerima 15 kantong jenazah dengan rincian laki-laki sembilan dan enam perempuan. Kemudian ada satu bagian dari tubuh atau body part, jadi ada 15 jenazah dan satu body part. Artinya, ini jenazah yang diserahkan atau yang kita terima, atau pihak Polri terima ya. Terkait dengan jumlah jenazah, ya. Jadi bukan terjadi perbedaan, tetapi ini jenazah yang diterima sama kita dan akan kita lakukan identifikasi untuk mengetahui identitas atau identifikasi dari jenazah tersebut. Ya, jelas ya. Mungkin itu, kira-kira mau ditambahkan, Pak Rungin. Mungkin, Pak. Terkait dengan pertanyaan tadi. Kan di sana 19. Terkait dengan data, yang pasti yang masuk ke Rumah Sakit ini, sebagaimana disampaikan adalah 15 jenazah yang utuh, kemudian satu body part, ya. Jadi, satu body part itu akan kita pastikan, apakah body part itu adalah bagian. Bagian dari tubuh yang sudah hangus. Jadi, kita harus pastikan itu apa, bagian dari 15 atau tersendiri. itu sedang kita upayakan, itu pertama. Yang kedua, mungkin data tambahannya, di luar dari itu adalah data yang meninggal di Rumah Sakit RSPP. Ya, itu ada dua yang sudah meninggal. Ya, itu mungkin kalau dijumlahkan, setidaknya kita 15 tambah, hari ini satu jenazah sudah berhasil teridentifikasi atas nama Iryana, umur 61 tahun, niskelamin perempuan. Total ada 15 jenazah, dan satu body part atau bagian bodi yang masih terus diidentifikasi. Oleh karena itu juga perlu, salah satunya adalah sampel DNA dari pihak keluarga. Terima kasih.